Pernah dengar tentang Hexen Circle? Sesuai nama yang misterius, ini adalah sebuah perkumpulan rahasia. Dulu mereka bahkan berani menantang animo Arkon. Namun sang Arkon berkata, lebih baik musik daripada peperangan. Mari kita akhiri konflik dengan nyanyian. Sejak saat itu, para penyihir hanya akan mengadakan pertemuan di dalam hutan, di atas langit, atau di tepi tebing. Dalam pesta teh ini, mereka bertukar cerita dan rahasia. Menyelesaikan perselisihan satu sama lain, teh dan gue pun jadi saksi. Mereka bersumpah tidak akan pernah bertengkar di antara sesama penyihir. Kemarin aku baru saja merembut nyawa orang yang kusayangi. Dia sudah tua dan sakit parah. Dia sangat mencintaiku, jadi akulah yang harus mengakhiri hidupnya dari rasa sakit itu. Aku membesarkan seorang anak laki-laki. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari semua anak yang kumiliki. Hmm, walau begitu, aku masih bisa disebut seorang ibu, kan? Hidupku sangat singkat jika dibandingkan dengan kalian. Jadi aku ingin meninggalkan buku cerita aku. Atau mungkin kalian bisa meneruskannya pada anak-anak kalian suatu hari nanti. Wuh, sepertinya ini menarik. Coba aku ramal dulu. Saudariku yang kukasihi, jangan sampai kita membiarkan ramalan menghancurkan hubungan persahabatan kita. Bahkan penyihir yang paling ditakuti pun dulunya hanya seorang gadis kecil, dan bertemu dewasa itu sangat sulit. Terkadang kita butuh melepaskan masalah ini pada angin yang bertiup. Biarpun bangsa-bangsa berperang dan langit di atas kita runtuh, di meja ini, pesta teh penyihir akan tetap diadakan selama-lamanya.